Jawa sekalian, tolak ukur dalam agama ini bukan pendapat, akan tetapi dalil. Akan tetapi dalil. Itu tolak ukur yang pertama yang harus kita ini. Jangan kita kembali kepada pendapat. Apa kata Allah SWT dalam Al-Quran, surah Al-An'am, وَإِنْ تِعَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْدِ يُدِلُّ كَأَنْ سَبِلِلَّهِ Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah SWT. Sudah sunnatullah yang namanya orang berada di atas kebenaran, jumlah mereka akan paling sedikit. Sunnatullah. Apa kata Allah dalam Al-Quran, وَقَلِيلٌ مِنْ إِبَادِيَ الشَّكُورُ Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. وَلَكِنَّ أَخْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Selalu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Salah seorang ulama salab, dia kumpulkan muridnya, ulama hadith. Dia katakan, kalian tahu berapa jumlah kalian zaman ini, di zaman itu, di zaman ulama salab. Kalian tahu berapa jumlah kalian kalau dibandingkan dengan manusia? Kata sahabatnya. Murid-murid beliau kami tidak tahu. Gurunya mengatakan, kalian lebih langka daripada emas. Kalian lebih langka daripada emas. Jadi kita ikut dalil. Kemudian kenapa terjadi perbedaan pendapat? Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena sebagian tidak mengembalikan kepada pemahaman para sahabat. Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'alaanhumma beliau pernah ditanya. Dahulu kita membaca Al-Quran, kok kita tidak berbeda pendapat? Tetapi kok orang-orang sekarang, mereka baca Al-Quran kemudian mereka berbeda pendapat? Apa kata Abdullah bin Abbas? Kita membaca Al-Quran karena kita memahaminya dengan pemahaman yang benar. Pemahamannya para sahabat. Siapa sahabat? Muridnya Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka membaca Al-Quran dan mereka memahaminya dengan pemahaman masing-masing. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Terima kasih. Selamat menikmati.